terakhir kesalahan yang ke 15 terus melanjutkan pelajaran pengajaran aktivitas halakoh sampai waktunya selesai waktunya habis kita belum habis ya masih 7 menit setengah 7 kan jam kita pagi jam antum korupsi masih lebih 18 harusnya itu sudah 22 baru lebih 18 kalau halakoh tidak pernah ya sudah habis waktu seringnya malah belum habis waktu ustaznya sudah izin dan santranya ikut pulang terus melanjutkan pengajaran sampai waktunya selesai inna tahammu salmu'alim sesungguhnya semangat guru untuk mengajar mendapat taujih dan membimbing mengarahkan santrinya amrun matlub adalah sesuatu yang di anjurkan sebenarnya diminta diharuskan sebagaimana semangat dia supaya santrinya itu belajar mengambil fa'idah dari pelajaran dia adalah bukti keikhlasan dan perhatian dia kadang kadang semangat yang seperti ini mendorong sebagian guru sebagian ustaz untuk terus melanjutkan pengajaran dia sampai waktunya sudah selesai sampai waktu yang yang ditetapkan itu habis jam pelajaran itu kan ada jamnya kan waktunya udah habis tapi masih terus terus lanjut kamu mendapati ada guru yang dalam halakoh itu dia mengambil waktu istirahatnya santrinya itu sebagian beberapa menit bahkan sampai seperempat jam seperempat jam akhirnya dan kadang liyak mulan naqsa liyuk milan naqsa wa yugwati al-kusur untuk menyempurnakan kekurangan atau menutupi menutupi kekurangan baik dalam tasmi atau dalam muroja nah apakah yang seperti ini itu baik atau tidak waktunya sudah habis tapi masih terus lanjut lili ijabatnya ada soal untuk menjawab pertanyaan ini biarkanlah kami memaparkan terlebih dahulu apa yang terjadi beberapa saat sebelum waktu yang sesuai jadwal itu habis apa yang terjadi pada jiwa para santri para murid dan perilaku mereka tidak diragukan lagi mengikuti persiapan jiwa dan peralatan perlengkapan dia bisaklin mu'akat dalam bentuk yang dikukuhkan ditegaskan jarang sekali yang tidak dibarengi dengan ini berkurangnya prosentase perhatian kepada guru kenapa karena waktunya sudah mulai habis lima mulit lagi jenis fokusnya berkurang banyak yang mulai tersesat maksudnya tersesat disini maksudnya sudah mulai geser antapnya sudah mulai lihat jam lagi yang usatnya masih ngomong lihat jam lagi usatnya masih ngomong sudah mulai banyak gerak dimana fenomena yang demikian ini mendorong guru mendorong guru untuk berusaha kuat bersungguh-sungguh mengembalikan para muridnya para santrinya ke kondisi awal dimana mereka takoyut tayakut tayakut bukan takoyut tayakut yakboh dalam kondisi prima wakot yatorruhu hada ilat tibai uslu bisyiddah nitup til halkoh terkadang bahkan sampai memaksa guru untuk menggunakan cara-cara kasar cara-cara keras demi mendisiplinkan halkoh aw ayi uslu bin kot yara humunas yapan finaw rihili adatil umur ila nisopiha atau dengan cara apapun yang dia anggap sesuai dalam pandangan dia untuk mengembalikan murid-muridnya pada kondisi awal murid-muridnya juga akan capek bersama dengan dia tanpa ada hasil nilai yang yang diwujudkan waka'ilajinlimasabakuakulu untuk mengatasi masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya maka saya katakan innahadal waktal idofi sesungguhnya waktu tambahan alladziyakuduhu yang diambil awyasrikuhu atau dicuri almualimu oleh guru insuhat takbir kalau boleh dikatakan gurunya mencuri linafsihi huwa minhak kitolib merupakan haknya murid haknya santri kadang itu yang gak pas santri jengkel kalau waktunya lebih tapi ketika disuruh masuk tepat waktu senantilah yang lain belum ada naik ada yang mulainya ngolor itu yang gak pas masuknya sakar PDW keluarnya minta tempat waktu kadang yang gak pasnya gitu padahal muridnya itu sudah menunggu dengan apa farigi sober berusaha kuat untuk bersabar kan gitu kenapa untuk memberikan rehat pada pikirannya memperbarui semangatnya waliyu adiyah iltizamatin ukrah atau mau digunakan untuk mengerjakan aktivitas-aktivitas yang lain keluar komplek jajan melonggo keling ke PS dan lain sebagainya aktivitas yang lain mau mengerjakan tugas mungkin untuk membaca kitab mutola pelajaran atau mau dipakai untuk muroja persiapan restoran besok di mana aktivitas-aktivitas yang sudah direncanakan ini jadi hilang karena gurunya mencuri waktunya dalam tanda kutip bisa jadi yang demikian ini menjadikan muridnya merasa berat kalau seorang guru itu konsisten disiplin terhadap waktu akan memiliki dampak yang positif pada santrinya akan tampak pada santrinya itu terbiasa untuk disiplin konsisten perhatian terhadap waktu harusnya memahami yang demikian berusaha kuat untuk menunaikan santrinya sebagaimana dia berusaha kuat untuk menunaikan kewajiban mereka bersungguh-sungguh memberikan lehat kepada mereka sebagaimana dia juga bersungguh-sungguh untuk mengajar dan memberikan faedah kepada mereka kepada santrinya ini masalah atau kesalahan sistematis yang ke-15 sekaligus menjadi masalah atau kesalahan yang menutup fasal yang ketiga kesalahan-kesalahan sistematis atau yang kemarin disebut oleh beliau sebagai mawani'ul istifadah atau awamilu tasbid penghalang-penghalang istifadah atau penghambat faktor-faktor penghambat dalam halakah qur'an qur'an yang yang yang